Intro Profil dan biografi artis 70-an Widia Wati Tidak pernah menyebut hal itu pada saya? Tentu saja tidak Ayah saya juga memaksa Demi menjaga nama baik keluarga Iskandar Jadi sekarang bagaimana? Ya, biasa saja Seperti tidak terjadi apa-apa Widia Wati adalah artis berkebangsaan Indonesia Yang berjaya sejak dekade 70-an hingga 80-an Namanya mulai melambung saat bermain sebagai Yuli Dalam film Pengantin Remaja pada tahun 1971 Bersama sang suami Sopan Sopian Yang berperan sebagai Romi Ia terlahir dari rahim seorang artis besar bernama Ariyati Dan ayah bernama Adi Sura Yang sama-sama menyukai seni suara Nama Ariyati pernah membuat sejarah di perfilman Indonesia Karena keanggunan dan parasnya yang ayu Mengpersona pecinta film Indonesia di masa 40-an sampai 70-an Mungkin tidak banyak orang yang tahu bahwa lagu berjudul Ariyati itu adalah nama dari ibu Widia Wati Yang dicitakan oleh pahlawan musik Ismail Marzuki Atas nyanyiannya untuk memberi semangat para pejuang di masa itu Widia Wati lahir pada tanggal 12 Juli 1950 Sebelum dikenal di dunia perfilman Indonesia Dahulu dia adalah seorang penyanyi dari kelompok trio Fiska bersama kedua saudarinya Winnie dan Ria Album PH yang dikeluarkan di masa tahun 1966 adalah Black Beast Black Cempaka Putus di ujung tahun cukup digemari dan memberi warna baru trio di masa itu Sayangnya sejak Widia Bantingstir menjadi bintang film Trio ini terbengkalai dan hanya menjadi bagian dari kisahnya bahwa trio Fiska pernah membuat sejarah Dan menjadi catatan di musik Indonesia Trio Fiska terakhir bereoni bersama komunitas musik 60, 70, 80-an di TVRI Yang diperkarsai Moteh Mokoginta, Aida Mustafa, dan Sis NS Kelompok ini masih fasih bernyanyi dan bernenggok memberi kejutan dan surprise sejak vakum 51 tahun hilang Widia Wati memulai debut filmnya pada tahun 1967 lewat peran Ia Mualim Kemudian berturut-turut bermain di film-film berbobot seperti Hidup, Cinta, dan Air Mata Pengantin remaja, perkawinan, timang-timang anakku sayang, dan lain-lain Widia Wati pernah dekat dengan salah satu personil dan matinas namanya Joko Susilong Yang meninggal mengenaskan dibunuh oleh kelompok berandalan Yang membuat Widia Wati patah hati cukup lama Untungnya, tidak lama kemudian Win Ombor mempertemukan Widia Wati dan Sokan Sofian dalam sebuah film remaja Berperan sebagai sepasang terkasih Romy dan Luli dalam film Pengantin remaja pada tahun 1971 Dari pertemuan mereka di film ini, mereka kemudian berpacaran dan menikah pada tanggal 9 Juli 1972 di Masjid Al-Azhar Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai dua orang putra Yaitu Romy Octaviano Prakasa Sofian dan Roma Giuliano Prakasa Sofian Bermain film sejak usia belasan tahun hingga sekarang Widia Wati masih menunjukkan eksistensinya Pada tahun 2008, Widia Wati bersama suaminya Sofian Sofian membintangi film berjudul Love Sebuah film yang mengangkat tema cinta dari berbagai karakter dengan beragam latar belakang Dan pada tahun 2008 pula, kisah cinta mereka berdua kandas dengan kematian tragis Sofian di Jalan Raya Ngawis Ragen Tanggal 17 Mei 2008 Dalam rangka turing merah putih memperingati 100 tahun kebangkitan nasional Widia Wati sepertinya tak menerima kenyataan bahwa nakkoda cintanya telah pergi dan tak pernah kembali untuknya Menyapa cinta seperti yang selalu dan sering dilakukannya Selama hidup dengan Sofian Sofian, tak pernah bersinggungan dengan namanya gosip Dan sepertinya pasangan ini menjadi pantang sebagai pasangan selebritis yang harmonis Widia Wati sampai dengan hari ini selalu dicintai para sahabat-sahabat seniman Dan handai tolan yang selalu silih berganti menghibur Dan mendukung kemunculannya di setiap event syuting film maupun iklan Untuk melupakan masa berkabungnya Sehingga Widia Wati memberi cahaya untuk kehidupan Sekaligus gemerlapnya bintang yang selalu dia taburkan untuk keseniannya Dan berikut daftar film yang pernah ia bintangi Terima kasih telah menonton!